Intro Halo Sobat Bro, apa kabar Sobat Bro semuanya Salam Jumpa, ketemu lagi dengan saya tentunya masih di channel Bro Official Pada video kali ini saya ingin sedikit berbagi info penting buat teman-teman yang ingin belajar usaha, terutama usaha ayam potong Guys, setingknya permintaan ayam di Indonesia mendorong maraknya bisnis jual ayam potong Ayam potong seperti yang kita tahu di Indonesia merupakan makanan atau lauk pauk yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Tidak hanya itu, berbagai rumah makan atau tempat makan juga banyak yang menawarkan menu olahan ayam Dan tidak heran jika permintaan akan daging ayam selalu tinggi Gimana sih cara memulai bisnis ayam potong? Usaha jual ayam potong ini juga menjadi peluang usaha yang potensial di tengah sesudah pandemi seperti sekarang ini ya Lalu apa saja panduan yang harus kita mulai ketika ingin menjual ayam potong ini sebagai pemulai misalnya Yang pertama guys, kita harus menetapkan posisi yang akan kita ambil Cara memulai bisnis ayam potong yang pertama yaitu Anda perlu menetapkan posisi terlebih dahulu Pasti banyak yang berpikir posisi apakah itu? Nah, di dalam dunia ayam potong banyak posisi yang bisa Anda ambil Anda bisa bertindak sebagai produsen ayam potong atau sebagai pedagang ayam potongnya Jika ingin menjadi produsen berarti Anda perlu menyiapkan modal yang cukup besar Modal yang diperlukan bukan hanya uang saja tetapi juga modal tanah, kemampuan Dan jika Anda memilih untuk menjadi pedagang ayam modal yang dibutuhkan juga lebih sedikit Karena Anda tidak harus mencari tempat untuk berjualan Sebab Anda bisa berjualan di depan rumah atau berkeliling Tapi pastinya jika Anda menjadi produsen pendapatan juga lebih banyak dibandingkan menjadi pedagang Kemudian menentukan harga jual guys Setiap bisnis harga merupakan salah satu yang sangat sensitif Termasuk juga untuk bisnis jual ayam potong ini Biasanya para pengusaha ayam potong mendapatkan harga dari hasil hitungan karkas ayam Ayam karkas sendiri adalah daging ayam yang sudah dipotong dan siap untuk dijual Namun itu dihitung dengan kaki dan jeruan Untuk menentukan harga jual ayam potong juga Anda beberapa hal yang perlu diperhatikan Yaitu perhatikan tentang jenis kelamin ayam tersebut Umur, kulit, bulu dan sebagainya dan juga lemaknya Pokoknya ada hitung-hitungannya lah ya Hitungan susut, hitungan apa, banyak yang harus diperhitungkan Kemudian juga cara merawat ayam ya Mungkin ayam ini dirawat sebelum dipotong Jadi kalau misalnya 2 hari atau 3 hari ini kan ada penyusutan ya guys ya Jadi bagaimana kita merawat ayam tersebut supaya tetap sehat dan tidak terjadi mati ya Kalau belum dipotong misalnya hari ini dibelanja besoknya mau dipotong kita harus menyimpannya dengan baik Di tempat yang bagus dan supaya bisa tetap bertahan sampai keesokan harinya Kemudian juga yang keempat adalah Mencari penyalur ayam Kalau kita mau menjadi seorang yang RPH misalnya gitu ya Seperti yang dilakukan saudara saya ini RPH Jadi kita harus punya penyalur ayam Seperti kita mempunyai banyak meja di pasar Dan orang-orang yang siap menjual ayam yang akan kita kirim Di perjual belikan di pasar Ini kalau kita sebagai pemotong ya guys ya Jadi seperti itulah kurang lebih Kemudian modal yang tentunya sudah harus dipersiapkan Karena kita akan menjadi seorang produsen atau RPH atau pemotong ayam Nah ini modalnya juga cukup lumayan besar Namun hasilnya juga akan berbeda Selain kita mempersiapkan kelengkapan atau legalitas perusahaan Sebagai RPH kan kita harus menyiapkan modal yang cukup banyak Kurang lebih sih seperti itu guys Dan ini salah satunya ya Ini yang dilakukan saudara saya ini Ini adalah rumah potong ayam ya guys ya RPH Dan ini tuh hasilnya cukup cukup menjanjikan Satu hari bisa menghabiskan ayam sekitar 3 atau 4 ton Gitu guys Dan ingat ya guys setiap usaha itu selalu ada risiko Ya selalu ada risiko Untuk pemotong sendiri risikonya adalah kematian Apabila kita mendapatkan ayam yang kondisinya kurang baik Atau ayam sakit Sepertinya akan kematiannya cukup lumayan besar Tapi biasanya ada hitung-hitungan dengan si Petani ayam atau penjual ayam Atau kita dapatnya dari mana Dan kita akan ada hitung-hitungan kalau memang kondisi ayamnya sakit Itu seperti itu biasanya ya guys ya Salah satu kerugian yang akan timbul ketika kita memiliki atau menjadi RPH Penyalur atau pengotong ayam adalah Ya kematian ya Kematian daripada ayam yang akan kita potong Jadi harus pandai merawat dan menyimpan ayam ketika stok melimpah Oke terima kasih banyak sudah menonton Dan mudah-mudahan video ini ada manfaatnya Silahkan berkomentar dan jangan lupa dukung terus channel ini Dengan cara menekan tombol like, komen, dan subscribe Terima kasih banyak Terima kasih sudah menonton